Assalamualaikum Di video kali ini saya akan berbagi resep ide jualan puding kelapa muda Rasanya enak, cara membuatnya mudah Bisa jadi menu jualan teman-teman di rumah Insya Allah laris manis Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe Tekan dulu tombolnya dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan dengan resep menarik lainnya Siapkan panci Masukkan 100 gram gula pasir Masukkan 1 bungkus nutrijel yang rasa kelapa muda Aku menggunakan yang ukuran 10 gram Aduk rata sampai gula dan juga nutrijelnya tercampur Setelah tercampur, baru tambahkan dengan 500 ml air Kita aduk sampai tercampur Tambahkan dengan 1 saset santan instan kental Kita aduk sampai tercampur kembali Setelah itu kita masak dengan api sedang sampai mendidih Untuk jelinya sudah mendidih Bisa kita matikan api Kita aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit hilang Baru masukkan ke dalam wadah Tunggu dulu sampai dingin dan mengeras Setelah dingin dan mengeras Untuk hasilnya seperti ini Lanjut kita ambil kerokan Ini adalah kerokan belewah atau buah garbis Kita kerokan seperti ini Kalau kita bikin panjang-panjang itu nanti hasilnya semakin bagus ya Teman-teman juga bisa kalau mau menggunakan kerokan kelapa muda Kita kerokan terus sampai semua selesai Kalau kerokan kelapa muda itu hasilnya jadi lebar-lebar gitu ya Kalau kerokan belewah itu hasilnya kecil panjang-panjang seperti ini Jadi sesuai selera teman-teman saja Setelah selesai kita kerok untuk hasilnya seperti ini Siapkan gelas cup pudding ukuran 120 ml Untuk bentuknya bergelombang seperti ini Tata untuk cupnya seperti ini biar memudahkan dalam memasukkan jelinya Kita masukkan jeli ini separuh bagian saja Setelah semua kita tata sisihkan dulu Siapkan panci Masukkan 100 gram gula pasir Masukkan 1 saset nutrijel yang rasa melon Aku juga sama menggunakan yang ukuran 10 gram Aduk sampai gula dan juga nutrijelnya tercampur rata Setelah tercampur baru kita tambahkan 500 ml air Aduk sampai tercampur Setelah itu kita masak dengan api sedang sampai matang Jelinya sudah mendidih Tandanya sudah matang bisa kita matikan api Kita aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit hilang Baru masukkan citrit asit bawaan dari nutrijel itu sendiri Kita aduk sebentar Kalau teman-teman mau ditambahkan dengan pewarna hijau Biar warnanya lebih menarik juga boleh Untuk memudahkan dalam memasukkan ke dalam gelas cup Ini aku gunakan gelas takar ya Kita masukkan ke dalam gelas cup Sambil kita aduk seperti ini Lakukan sampai semua selesai Setelah semuanya masuk Ini kita aduk lagi ya Biar tercampur merata Setelah itu Kita diamkan sampai dingin dan mengeras Setelah dingin dan mengeras Untuk hasilnya seperti ini Warnanya cakep banget kan ya Bisa kita tutup dengan tutup cup bawaan dari cup itu sendiri Untuk satu resep hasilnya jadi 10 cup ukuran 120 ml Kita coba dulu Bismillahirrohmanirrohim Untuk rasanya itu enak Manisnya pas Berasa kita makan es kelapa muda Untuk harga jual Teman-teman bisa menjualnya per cup Dengan harga 2000 rupiah Tapi kembali lagi Sesuaikan aja dengan daerah teman-teman Karena memang harga bahan baku Tiap daerah berbeda-beda Untuk rincian lengkapnya Nanti aku tulis di deskripsi Terima kasih sudah menonton Semoga resep ini menginspirasi Kalau ada pertanyaan Bisa langsung tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video kita berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh